Kasus COVID-19 di dunia hingga kini diketahui masih menunjukkan peningkatan kasus. Adapun peningkatan tersebut masih terjadi di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Hingga Kamis 11 Agustus 2022 pagi, berdasarkan data World Matters total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 591,9 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,4 juta orang meninggal dunia dan 563,8 juta orang dinyatakan pulih. Cina berupaya mengatasi kasus COVID-19 di pusat-pusat wisata Tibet dan Hainan dengan meluncurkan lebih banyak tes masal. Dilansir dari Channel News Asia pada selasa 9 Agustus 2022, Cina melaporkan sebanyak 828 kasus baru COVID-19 yang ditularkan di dalam negeri pada 8 Agustus 2022. Berdasarkan data resmi, jumlah kasus baru tersebut lebih dari setengahnya dilaporkan di Hainan lokasi tujuan wisata yang sangat populer. Sementara di Tibet, pihak berwenang melaporkan satu pasien lokal dengan gejala dan 21 infeksi tanpa gejala pada 8 Agustus 2022. Adapun beberapa daerah di Tibet menjalankan pengujian COVID-19 secara masal termasuk dua kota terbesarnya yakni Lhasa dan Sigatse. Sementara itu, masih dari sumber yang sama perusahaan biotek Jerman PioNTech telah membuat dua vaksin yang secara khusus menargetkan varian Omikron. Dua vaksin khusus yang diadaptasi dari Omikron diharapkan dapat segera dikirimkan setelah bulan Oktober 2022. Pengiriman vaksin baru ini akan membantu memacu permintaan pada kuartal keempat. Sebelumnya, perusahaan ini telah mengirimkan permintaan global sebanyak 3,6 miliar dosis vaksin. Jumlah ini berkurang dikarenakan mayoritas orang di dunia, khususnya negara barat, telah menerima 3 atau 4 suntikan vaksin COVID-19. Jumlah ini berkurang dikarenakan yang dikarenakan yang dikarenakan yang dikarenakan. Jumlah ini berkurang dikarenakan yang dikarenakan yang dikarenakan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.